Kenal sama Dewi Persik 70-80% ya, karena sering liat KDW di TV juga, jadi juri juga. Kenapa sih mau ngambil Dewi Persik dan berapa artis di Indonesia ini untuk di Singapura? Kenapa mau ambil Dewi Persik untuk di Singapura? Karena yang pertama fans Kak Dewi itu banyak banget di Singapura, yang kedua di Singapura itu Dangdut itu selama ini belum ada konser, jadi belum ada konser dalam di sana. Dan menurut kita, karena kita kerjasama-sama Mak Vera juga, Mak Vera manajemennya Kak Dewi untuk konser, jadi kita langsung ngubungi Mak Vera untuk Kak Dewi konser di Singapura. Karena itu perpintaan dari banyak fans juga ya, yang di Singapura untuk konsernya itu maunya Kak Dewi. Oh gitu, tapi kenal sama Mbak Vera nya udah lama? Kenal sama Vera itu udah dari, sama ya, sama kenal sama Bang Jamil, sama kenal sama Vera juga kembali tahun 2011. Seberapa yakin sih, berapa persen ingin get Dewi Persik untuk di Singapura? Yakin banget ya, ya 99% 99% yakin banget, karena disana banyak banget fans Kak Dewi pertama itu. Terus disana itu banyak banget fans Pak Damdut, tapi selama ini gak ada konser Damdut disana, itu dia tadi. Jadi menurut kita konser Damdut ini, boom lah disana. Soalnya kita baru launching tiket seminggu juga penjualan udah 40%. Terus Dewi Persik seperti apa disana? Di Singapura itu? Sepertinya akan membawakan apa? Ya enggak, rakyat Singapura itu kenal sama Dewi Persik itu sudah berapa persen? Kenal sama Dewi Persik 70-80% ya, karena sering lihat Kak Dewi di TV juga, jadi juri juga, juri-juri Damdut, kenal Kak Dewi pas main film juga, Mimpi Manis. Jadi disana ya banyak banget lah yang memang pengen Kak Dewi hadir disana untuk konser. Biasanya kalau anda, ini yang pertama kali atau yang udah kewesetiaan kali? Pertama kali, untuk Damdut di Singapura itu udah lama banget enggak, jadi ini pertama kalinya lagi. After Covid, selama ini banyak konser, tapi pop gitu, jadi sekarang kita buat konseran. Anda voting enggak ke ini sih, enggak fan apa, di Singapura? Siapa sih pilihan fan Singapura? Jadi gini, sebelum kita buat konser ini, kita udah hubungin Mavera dulu, terus Mavera saran kita untuk voting. Mau artis Damdut siapa aja, atau mau, ya pokoknya siapa jatuh selanjutnya. Enggak, yang di Singapura itu? Iya, di Singapura. Kita voting di Singapura. Gitu, jadi keluar namanya Nabila Maharani, ada Kak Dewi Persik juga. Disana juga banyak konser Nabila Maharani juga. Gitu, jadi kita wujudin mereka mau ketemu Nabila Maharani sama Dewi Persik disana. Gitu, jadi yang kalau di Padangdutnya cuma Rosalina aja, enggak ada lagi disana? Kak Rosalina, iya. Di Padangdut Singapura itu hanya Kak Rosalina. Oke, oke. Tapi enggak ada pilihan lain gitu, kayak Lesti atau... Mungkin setelah ini ya, setelah konser ini ya, semoga ada konser dan udara selanjutnya. Kita akan bawa artis Indonesia selanjutnya untuk konser disana. Tapi untuk seorang pilihannya emang semuanya lagi ke Kak Dewi Persik. Terus pemilihan tempat itu siapa pilih? Pemilihan tempat The Star Tether. Pertama, kita semua ya, tim ya, MVJ Entertainment. Karena pertama disitu ada, bisa muat 5200 penonton. Karena di Singapura yang lain tempatnya itu kecil-kecil. Hanya disitu yang paling besar dan menurut kita itu high-end. Jadi karena ini konser dan udara pertama di Singapura, kita buat se-high-end mungkin, senyaman mungkin buat penonton yang untuk penonton. Jadi kita pilih di Star Tether. Berarti kalau 5200, tidak semuanya, tiket tidak sampai segitu kan nantinya. Kan harus ada longgar. Harus ada longgar tempat rumah. Kan kapasitasnya 5200, tapi kan nggak semua harus disitu. Targetnya berapa? 5.000. 5.000. 5.000. Terima kasih.